Aspi atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia itu didirikan pada tahun 2010 sebagai organisasi yang mandiri dan bersifat nirlapa. Kami ada 188 institusi yang bergabung di dalam asosiasi ini di mana asosiasi ini terdiri dari pelaku bank termasuk juga non-bank. Fintech di sini kita lihat keanggotaan Aspi ada berbagai macam dari bank umum, BPD, syariah, BPR, fintech, dan bahkan prinsipal. Prinsipal itu adalah yang ada di Indonesia akan kita kenal seperti visa, master, dan lain-lain. Nah, aspi sebagai peran aspi adalah sebagai SRO. SRO adalah self-regulatory organization. Adalah organisasi yang dibentuk memang untuk menyusun, mengubah, dan membuat kebijakan dan ketentuan mikro. Misalkan kita telah memiliki suatu standar. Nah, aturan-aturan antar pemain dalam rangka konsen kami adalah perlindungan konsumen, itu kita mencoba membuat suatu standar. Baik standar interconnectivity dan interoperability termasuk juga standar aturan main dalam rangka antara issuer dan acquirer dalam rangka menjaga memprotek customer. Di sinilah kita selain menyusun dan mengubah kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro teknis pelaksanaan sistem pembayaran, kita tetap mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan otoritas-otoritas terkait lainnya. Kita terbitkan ketentuan, buletin, dan juga beberapa pedoman aspi. Kami juga telah ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menjadi, menyusun dan mengembangkan, serta mengelola standar, instrumen, dan kanal pembayaran. Nah, di sini ada NSICCS, itu adalah National Standard Indonesia for Indonesia Chip Card Specification. Jadi, kalau Bapak-Ibu tahu, dikatakanlah di merchant, suka ada mesin edisi, nah, kartu yang kita kembangkan itu sudah punya standar Indonesia. Di dalamnya ada spekifikasi chip yang diminta untuk semua penerbit perbankan di Indonesia harus mengacu pada standar tersebut. Karena mesinnya pun juga sudah didesain supaya bisa melakukan transaksi dengan kartu yang ada di Indonesia. Dan bersifat interoperable, artinya mesin edisinya bisa miliknya Bank A, tetapi kartunya bisa dari Bank B. Nah, dari NSICCS kita mulai mengembangkan yang namanya CRIS. CRIS adalah alat salah satu quick response code Indonesia standar. Artinya ini adalah alat di mana bisa di-scan dengan menggunakan handphone. Pemikirannya adalah bahwa Indonesia banyak sekali penetrasi berada di handphone pada saat ini. Mungkin sudah lebih dari 250 juta, mungkin lebih, ya, nomor-nomor yang beredar. Dan majority handphone-handphone di Indonesia sekarang sudah memiliki kamera. Sehingga kita melihat banyak sekali financial technology, ya, maupun perbankan sudah menggunakan handphone sebagai alat untuk bertransaksi. Untuk itu, supaya memudahkan antara merchant dengan nasabah bertransaksi, maka cukup scan daripada CRIS. Ya, dengan demikian transaksi ini bisa menjadi lebih cepat tanpa harus directly terjadi sentuhan, ya, sentuhan. Dan satu hal yang lebih menarik adalah, CRIS ini bukan hanya tidak harus membutuhkan mesin, bahkan cukup dengan stiker. Ya, karena kita sadar bahwa butuh kecepatan, maka CRIS bisa juga dalam arti CRIS statik. Ya, cukup dengan stiker, apply kepada perbankan maupun fintech, langsung akan mendapatkan CRIS, ya, tentunya dengan memberikan informasi-informasi tentang bisnisnya apa, kalau ada yang memiliki izin, ya, silahkan dilampirkan, dengan demikian akan tercatat di industri keuangan, ya. Nah, ini adalah CRIS. Lalu yang akan datang, dan menurut saya sudah di-annonce oleh Bank Indonesia, yaitu standar nasional open API. Nah, open API kok canggih banget, gitu ya. Ya, prinsipnya demikian, teman-teman, Bapak, Ibu. Satu, setiap baik bank maupun fintech, setiap nasabah memiliki account di perbankan ataupun di financial technology. Ya, lalu supaya terjadi sinergi, maka di sini dibentuklah yang namanya open API. API itu adalah, seperti anggap aja, seperti colokan, begitu, tetapi virtual. Di mana, misalkan, bank A. Nah, saya punya tabungan di bank A. Tapi saya ingin gunakan di financial technology, misalkan e-commerce, e-commerce B. Nah, saya bisa membeli barang di e-commerce B, dan langsung mendidak daripada rekening saya di bank A, gitu. Nah, dengan demikian, ke depan, kita bisa mencoba mempertemukan sinergi di antara perbankan dengan pelaku bisnis. Karena pelaku bisnis ini, financial technology ini, bisa berupa e-commerce, termasuk juga one day, saya percaya tadi sudah disampaikan bahwa institusi seperti kementerian, ya, itu akan mendorong terjadi digitalisasi di UMKM. Terima kasih telah menonton!